Pendekar Cacat Jilid 5. Aku ingin bertanya, Bulim Beng Cu Ti Chiang Kan Kun Hoan Oh Cheong Hu tewas dalam keadaan bagaimana ada hubungan apa antara kau dan Oh Cheong Hu Jit Kau Chu balik bertanya. Kami adalah sahabat. Jit Kau Chu termenung beberapa saat lamanya, setelah itu baru berkata lagi, sebab kematian Oh Cheong Hu hanya diketahui satu orang saja dan orang itu bukan diriku sehingga aku pun tak bisa memberikan keterangan apa-apa kepadamu. Apakah orang itu adalah Cheong Kau Chu perkumpulan kalian benar mencorong sinar tajam dari balik metubong tianggak? Kembali dia bertanya, apa nama perkumpulan kalian Jit Kau Chu yang berada di dalam tandu tertawar yang sejak saat ini nama perkumpulan kami akan berkumandang di seluruh penjuru dunia dan membekas dalam hati setiap orang? Ku beritahukan kepadamu pun tak ada salahnya, perkumpulan kami bernama Pot Gwa Chin Kau Pot Gwa Serubong Tian Gak Terperanjat. Pot Gwa, tiada aku, merupakan persembahan kita terhadap partai, demi kepentingan partai, kami tak akan mempersoalkan hati sendiri, tubuh dan hati kami semua adalah milik partai, benarkah Cheong Kau Chu kalian adalah Mok Yam Sin Kuntio Tian Seng benar atau tidak? Maaf aku tak bisa memberitahukan kepadamu, tiba-tiba Bong Tian Gak menghela nafas panjang. Baiklah, terima kasih banyak atas jawabanmu katanya kemudian. Selesai berkata, dia lantas mengundurkan diri ke samping Tuxiao HOU sambil berbisik. Cheong Heng, orang ini memiliki ilmu pukulan yang amat sakti dan jahat sekali, kau harus berhati-hati, andai aku mati, tolong kau Heng Sudi mengirim jenazahku kembali ke markas Kepang. Dalam pada itu Jip Kau Chu hanya duduk jam di dalam tandu, pirai tandu masih tertutup rapat sehingga secara lamat-lamat cuma nampak bayangan orang saja. Dengan pedang terhunus Tuxiao HOU berjalan ke muka dan baru berhenti di depan tandu, kemudian tegurnya, Jip Kau Chu, dengan care inikah kau hendak menerima serangan ku hektometer, tak usah banyak bicara, lancarkan saja seranganmu seru Jip Kau Chu dingin. Dengan kening berkerut Tuxiao HOU segera mengayun pedang menyambar tirai tandu. Kau ingin mampus rupanya bentakan nyaring berkumandang. Bagaikan sukna gentayangan tiba-tiba muncul sebuah lengan putih mulus dari balik tandu, kemudian jari tangannya yang ramping menyentil ke muka. Pedang Tuxiao HOU terpental oleh suatu kekuatan maha dasyat. Aduh, celaka pekik Tuxiao HOU. Dia ingin membuang pedangnya sambil mundur, siapa tahu telapak tangan membalik ke atas. Sekilas cahaya merah segera memancar keluar, segulung tenaga pukulan yang maha dasyat bagaikan gelombang ombak di tengah samudera langsung menghajar tubuh Tuxiao HOU. Dengusan tertahan bergema, Tuxiao HOU berikut pedangnya terpental oleh tenaga pukulan yang maha dasyat itu. Sekalipun sepasang kakinya dapat mencapai tanah lebih dahulu hingga tubuhnya tidak terbanting, tak urung tubuhnya. Berguncang keras, lutut gemetar dan hampir saja tak sanggup menahan diri. Dengan cepat bongtian gak memburu ke muka, serunya dengan cemas. Ciu Heng, parahkah lukamu sementara itu peluh dingin telah bercucuran membasai wajah Tuxiao HOU. Kulit mukanya mengejang menahan penderitaan yang luar biasa, katanya dengan suara gemetar. Ilmu silat perempuan ini teramat hebat. Harap koheng jangan menghadapinya dengan kekerasan, kedua gadis muda itu sudah menggotong kembali tandunya dan siap berlalu dari situ. Dengan cepat bongtian gak melompat ke depan sambil mementak nyaring, tunggu sebentar sepasang telapak tangannya diayunkan ke depan melepas dua gulung angin pukulan dasyat ketubuh kedua gadis muda itu. Turunkan tandu dan cepat mundur seruan nyaring jit kaucu berkumandang dari balik tandu. Tapi sayang, keadaan terlambat, kedua gulung angin pukulan bongtian gak secepat sambaran petir telah menyapu ke depan. Dua jeritan kaget segera berkumandang memecah keheningan. Kedua gadis pemikul tandu terhantam oleh kedua gulung angin pukulan itu hingga badannya terpental dan roboh terjengkang ke atas tanah. Tandu kecil itu pun terjatuh ke tanah. Begitu berhasil menyapu kedua gadis itu, dengan serangan bagaikan naga sakti bermain di udara, bongtian gak segera menerjang tandu itu. Mendadak sebuah pergelangan tangan menerobos keluar dari balik tandu, dengan cepat bongtian gak mengayun telapak tangan kanannya melepaskan sebuah bacokan dengan kecepatan tinggi. Tetapi telapak tangan lawan bergerak sangat lincah, sedikit menggeser tau-tau sudah terhindar dari bacokan, kemudian dengan lima jari dibentangkan bagaikan kaitan, dia balik mematuk pergelangan tangan kanan bongtian gak. Begitulah, kedua jago liai masing-masing melepas serangan dengan menggunakan tangan sebelah, kedua belah pihak bergerak dengan kecepatan luar biasa serta kelincahan yang mengagumkan. Pertarungan berlangsung bertambah sengit. Perlu diketahui, arah ancaman serangan kedua orang itu selalu berkisar antara jalan darah woko hiat dan mehbun hiat, padahal kedua jalan darah itu merupakan hiatu mematikan di tubuh manusia, sekali salah perhitungan maka akibatnya akan mengenaskan. Bongtian gak mementak keras, tiba-tiba dia mengayun kaki kanannya menendang uratna di pergelangan tangan lawan, kemudian tangan kanan menyambar ke bawah mencengkeram tirai yang menutup tandu itu. Agaknya jit kau cu yang berada dalam tandu pun sudah dibikin berkobar amarahnya, tangannya bagaikan ular lincah yang keluar dari gua bergerak kian kemari dengan teramat cepat, secara lincah dan cekatan dia selalu berhasil meloloskan diri dari serangan gencar bongtian gak. Mendadak jit kau cu menarik telapak tangannya ke dalam, tapi secara tiba-tiba dikeluarkan kembali, selisih waktunya hanya beberapa detik saja. Ketika telapak tangannya keluar dari balik tirai, sekilas cahaya merah segera memancar keempat penjuru. Bongtian gak segera tahu perempuan itu hendak mengeluarkan ilmu pukulan mahasaktinya, dia membentak keras, segenap tenaga dalamnya dihimpun pada tangan kiri, lalu diayun ke muka mengikuti gerakan tubuhnya yang menyelinap keluar. Dalam waktu singkat dua gulung tenaga pukulan telah saling bentur, ledakan nyaring menggelegar, pusaran angin disertai desingan angin tajam menderu-deru di angkasa. Bongtian gak melayang turun, berbareng tangan kanannya telah bertambah dengan sebuah kain cadar hitam, akhirnya wajah asli jit kau cu kelihatan juga di depan mata. Setelah tirai tandu terlepas, tampaklah di dalam tandu duduk seorang gadis cantik berbaju biru, sepasang matanya jeli memancarkan sinar tajam membetut sukma, saat itu sorot matanya sedang memandang wajah Bongtian gak tanpa berkedip. Sebaliknya Bongtian gak yang dapat melihat wajah cantik dalam tandu itu segera merasa tubuhnya gemetar keras tanpa terasa, cadar itu sudah terlepas ke atas tanah. Ternyata raut wajah si nona cantik ini amat dikenal olehnya, sekalipun memejamkan mata Bongtian gak pun bisa melukiskan setiap bagian tubuhnya secara nyata dan jelas. Ah, rupanya dia pekek anak muda itu dalam hati. Dia mengjeleng kepala berulang kali sambil memejamkan mata, kemudian sekali lagi menatap wajah gadis itu lekat-lekat. Ya, betul. Memang dia, dialah si gadis telanjang bulat di rumah pelacuran Kang San Bi Jin Lao, sementara itu perempuan cantik dalam tandu itu seolah teringat pula akan sesuatu persoalan setelah menyaksikan sikap Bongtian gak yang melongo itu, dia pun berseru. Tertahan, lalu mukanya berubah merah padam, tubuhnya gemetar keras karena emosi. Suasana hening menyelimuti tempat itu, sepasang muda mudi itu dengan membawa rahasia masing-masing hanya termenung sambil membungkam. Dalam keadaan demikian, bukan cuma tu siau hau saja, bahkan ketiga gadis berbaju hijau pun tidak habis mengerti apa sebabnya kedua orang itu tertegun dan termangu-mangu seperti orang kehilangan sukma setelah saling bertatap muka. Mendadak terdengar Jit Kau Chu yang berada dalam tandu berkata, sialan, bocah keparat yang tidak tahu malu ucapan itu membuat Bongtian gak merasa malu sekali sehingga menundukkan kepala, namun dia tak mengucapkan sepatah katapun. Mendadak terdengar Jit Kau Chu membentak keras, ingsoat, kalau tidak pergi mau tunggu apalagi kedua gadis pemikul tandu dan gadis baju hijau yang membawa pedang buru-buru mengangkat tandu kecil itu dan tanpa mengucapkan sepatah katapun berlalu dari situ. Suara kelilingan nyaring berkumandang makin menjauh. Menanti suara kelilingan itu menjauh, Bongtian gak seolah baru mendusin dari lamunannya, ia berseru tertahan sambil berpaling. Dijumpainya Giyok Bin Giam Lutus Yauhau telah menempelkan pedang di atas pinggang kiri sendiri. Cu Heng, apa maksudmu tegur Bongtian gak? Dengus napastus Yauhau agak tersengal, katanya, siapakah perempuan itu siapa lagi? Tentu saja jid kau cusahut Bongtian gak dengan wajah tertegun. Su Syauhau tertawa dingin, Cu Heng, kau tak usah berlagak pilon. Sewaktu metu kalian saling bertemu, paras muka kalian berdua segera berubah tak menentu. Sudah jelas kalian adalah kenalan lama, mengapa Cu Heng mengatakan tidak tahu Bongtian gak menghela napas panjang? Ai, betul, sebelumnya aku memang pernah sekali berjumpa dengannya, tapi aku tidak tahu siapakah dia. Ucapan Siawta adalah sejujurnya bila aku bohong biar Tian mengutuk aku mendadak Tu Syauhau menarik kembali pedangnya, kemudian dia muntah darah sebanyak dua kali, setelah mundur sempoyongan, tubuhnya roboh terjengkang ke tanah. Menanti Bongtian gak membalik tubuhnya, Tu Syauhau sudah tergeletak dengan wajah pucat tia seperti mayat, tanpa terasa teriaknya dengan terkejut, Cu Heng, mengapakah kau Koheng? Maafkanlah aku, aku telah salah sangka kepadamu, bisik Tu Syauhau dengan lemah. Aku mungkin sudah tak bisa ditolong lagi. Ilmu pukulannya sangat jahat dan liai, sekarang tubuhku mulai terasa berkerut kencang, sekujur tubuhku kedinginan setengah mati, Bongtian gak pernah menyaksikan bagaimana Kerjit Kau Chu membunuh orang, ia menjadi terperanjat sekali, segera pikirnya, entah apa nama pukulan ilmu saktinya itu? Aku tak bisa ilmu pengobatan. Ai, apa yang mesti kulakukan sekarang makin dipikir hatinya semakin gelisah sehingga tanpa terasa dia menghentakkan kaki ke tanah, serunya kemudian, To Heng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Agaknya Tu Syauhau sudah tahu tiada harapan baginya untuk hidup, sikapnya malah tampak jauh lebih tenang, Katanya, Ko Heng, setelah aku mati, tolong antarkan jenazahku ke markas besar Kaipang di Su Chuan, kemudian, ceritakanlah nasib yang kualami ini kepada guruku, ketua Kaipang, Chu Heng, cepat kau pikirkan sebentar apakah di sekitar sini ada tabib pandai seru Bongtian gak gelisah. Sambil tertawa getir Tsu Syauhau menggeleng kepala berulang kali, Tidak ada. Sebelum menemui ajal Bu Siang Long Hao Uciang pernah berkata bahwa Jip Kau Chu telah berhasil memiliki sejenis ilmu pukulan mahasakti yang tiada tandingan di dunia ini, barang siapa terkena pukulannya itu, hanya kematian yang akan dialaminya, tiada obat yang hisa menyembuhkannya ai, Aku memang kelewat tinggi hati dan gegabah, sekalipun, tahu kelihayaan ilmu pukulan lawan, aku tetap nekat menghadapinya, aku memang patut mampus cepat Bongtian gak menggeleng, katanya, tiada pukulan yang tak bisa disembuhkan di dunia ini, asal diketahui namanya, aku bisa mengusahakan penyembuhan bagimu. Cuma aku khawatir waktu tidak mengizinkan lagi, aku pun mengerti sedikit ilmu pertabiban, menurut keadaan luka yang kuderita sekarang, mungkin tak akan bisa bertahan sampai tengah malam nanti, tiba-tiba Bongtian gak berkata, Chu Heng, mari ku bimbing kau pergi ke tempat sepi, kemudian aku akan mencari Jip Kau Chu, Aku akan bertanya kepadanya ilmu pukulan apa yang telah dia pergunakan untuk melukai dirimu, terima kasih Kho Heng Tus Yau Hau tertawa sedih. Ilmu silat Jip Kau Chu sudah kau ketahui sendiri, bila Kho Heng mengalami hal-hal yang tak diinginkan gara-gara urusanku, bagaimana mungkin arwahku di alam baka bisa tentera mencorong sinar tajam di balik metu Bongtian gak? Serunya, kecuali berbuat demikian, tiada care lain yang bisa dipakai untuk menyelamatkan nyawa Tu Heng. Meski hanya beberapa patah kata yang singkat, namun terpancar sifat ksatria dan kegagahan Bongtian gak. Kho Heng, budi kebaikanmu sungguh sangat mengharukan, sampai matipun Xiao tetap akan melupakanmu, Bongtian gak tak bicara lagi, dia segera memayang Tu Xiao Hau dan membawanya kebalik semak yang agak tersembunyi, lalu katanya, harap Tu Heng menunggu di sini, Xiao te akan segera mengejar Jip Kau Chu, paling lambat satu setengah jam aku akan balik ke sini, tidak usah. Lebih baik menemani aku saja di sini Tu Heng seru Bongtian gak dengan suara dalam. Meski kau menganggap kematian bagaikan pulang ke rumah, tapi pernahkah kau bayangkan kematianmu merupakan hilangnya seorang enghiong bagi dunia kanau? Pihak manusia laknat akan kehilangan musuh tangguh air mata meleleh membasahi wajah Tu Xiao Hau, serunya pelan, Kho Heng, bila kepergianmu mengundang bencana bagimu sendiri, dunia persilatan lebih-lebih akan kehilangan seorang pendekar berjiwa ksatria, apalagi dengan kematian kita berdua maka tak ada yang tahu siapakah pembunuh kita itu, tak usah khawatir, Tu Heng ucap Bongtian gak sambil menahan rasa pedih dalam hati. Aku tak berakal mati di tangan Jip Kau Chu, nah, aku pergi dulu, tidak menanti jawaban Tu Xiao Hau lagi, dia segera melompat bangun dan berlalu dari situ dengan mengerahkan gingkangnya. Sejak dapat melihat jelas raut muka Jip Kau Chu, Bongtian gak yakin dia adalah gadis yang pernah dijumpainya di Kang San Bi Jin Lao, maka dia segera mengerahkan gingkangnya menuju ke Kei Hong. Tak lama kemudian Bongtian gak telah masuk ke kota Kei Hong, buru-buru dia menuju ke tempat hiburan dan berhenti di luar rumah pelacuran Kang San Bi Jin Lao. Setelah ragu sejenak, dia membalik badan menuju ke halaman belakang, dari situ dia masuk dengan melompati pagar, ketika tiba di luar leteng, ia saksikan cahaya lentera menerangi seluruh ruangan, sesosok bayangan bertubuh indah sedang duduk di dekat jendela. Bongtian gak memeriksa sekeliling tempat itu, ia jumpai cahaya lampu pun menerangi hampir setiap jendela, suara pembicaraan tiada hentinya berkemandang, tapi di halaman kecil yang terpencil itu justru suasananya amat pening, tak seorang pun ditemukan di situ. Tanpa ragu lagi dia melompat naik ke atas pagar loteng, agaknya perempuan cantik di balik jendela telah mengetahui kedatangannya, dia menggoyang sedikit kepalanya untuk berpaling, sementara tubuhnya masih tetap duduk di kursi. Setelah berdehem pelan, Bongtian gak segera menyapa, Jip Kau Chu di dalam perempuan cantik di balik jendela tidak bergerak, tapi terdengar ia menegur dengan suara sedingin es, kau adalah berandal hidung htingor, besar betulnya limu Jip Kau Chu, aku bukan berandal cabul, tidak menanti Bongtian gak menyelesaikan kata-katanya, kembali perempuan itu mengumpat, kalau kau bukan berandal cabul hidung bangor, mengapa di tengah malam buta mengintip kamar tidur kau muanita, Bongtian gak menghela napas panjang, ai, pada peristiwa kemarin dulu, biar ku jelaskan nanti secara pelan-pelan, malam ini aku, ada urusan apa? Aku ingin bertanya kepada Jip Kau Chu, dengan ilmu pukulan apakah kau melukai giyok bin giam lho? Dia belum mampus tanya perempuan itu hambar. Belum, tapi sudah tak jauh dari ambang pintu kematian, kalau sudah mampus lebih baik lagi, buat apa kau menanyakan ilmu pukulan yang ku pakai untuk membunuhnya Bongtian gak mengerudahi, lalu menjawab dengan suara dalam, mengapa kau memandang enteng nyawa manusia? Ketahuilah, Tian menciptakan manusia dengan harapan banyak berbuat kebajikan, kegemaran Jip Kau Chu membunuh orang benar-benar telah melanggar perintah Tian, tiba-tiba perempuan cantik itu tertawa dingin, suaranya amat menyeramkan penuh dengan nada membunuh, membuat orang yang mendengar berdiri bulu kuduhnya. Mendadak suara tawa itu sirap, lalu terdengar perempuan cantik itu bertanya lagi dengan hambar, kau berani masuk kemari terkesiap hati Bongtian gak, segera sahupnya, mengapa tidak sambil berkata, pelan-pelan Bongtian gak berjalan menuju ke pintu dan mendorongnya. Pintu itu tidak terkunci dan segera terbuka ketika didorong, Bongtian gak yang berilmu tinggi dan bernyali besar segera melangkah masuk dengan dada dibusungkan. Waktu itu Jip Kau Chu sedang duduk membelakangi pintu, sekalipun tahu Bongtian gak masuk, namun sama sekali ia tidak berpaling, hanya tangan kirinya yang putih bersih menuding ke sebuah kursi bulat di sampingnya, katanya, duduklah. Dengan sorot metu, tajam Bongtian gak memandang sekejap kursi bulat itu, setelah tidak melihat sesuatu gejala aneh, dia pun menurut dan berduduk. Kini separoh wajah nona yang cantik sudah kelihatan dengan jelas. Di bawah cahaya lentera, terlihat jelas perempuan itu memang berwajah cantik jelita, kecantikannya ibarat bidadari yang baru turun dari kahyangan. Diam-diam Bongtian gak menghela nafas, pikirnya, dengan wajah yang begitu cantik, mengapa justru dilahirkan dengan hati yang busuk, jelek dan jahat? Ai, benar-benar patut disayangkan mendadak terdengar Jip Kau Chu menegur, hei, apa yang sedang kau pikirkan suaranya merdu bagai kicau burung nuri, sungguh memesona hati siapapun. Entah sedari kapan Jip Kau Chu telah membalikan badan, kini jarak kedua orang itu dekat sekali, ketika angin berhembus, terendus bau harum semerbak yang membuat hati menjadi mabuk. Bongtian gak menarik nafas, kemudian berkata dengan suaranya ring, aku sedang berpikir, mengapa kau cu berwajah begitu cantik, dan kau pun sedang berpikir, mengapa hatiku begitu kejam tak kenal perasaan begitu, bukan selah Jip Kau Chu sambil tersenyum. Bongtian gak tertegun, kemudian ujarnya, benar-benar amat lihai. Dari mana kau tahu akan jalan pikiranku tiba-tiba paras muka Jip Kau Chu berubah hebat, serunya lagi, nyalimu sungguh besar, mungkin di kolong langit. Dewasa ini belum ada orang kedua yang berani duduk sedemikian dekat denganku, bila Jip Kau Chu hendak turun tangan keji kepadaku, tadika sudah turun tangan Jip Kau Chu segera bangkit, lalu pelan-pelan berjalan menuju ke depan pintu, dia mendungakan kepala memandang kegelapan malam, sambil membetulkan rambutnya yang panjang terurai ia berjalan kembali. Langkah kakinya yang lemah gemulai itu sangat menawan dan mendatangkan daya pikat, pada hakikatnya kecantikan maupun gerak-gerik perempuan itu dapat membuat orang lupa daratan. Pelan-pelan dia berjalan ke hadapan Bong Tianggak, kemudian secara tiba-tiba menempelkan telapak tangannya ke jalan darah PKW Ehiat di ubun-ubun Bong Tianggak. Sambil tertawa terkekeh-kekeh, Jip Kau Chu menyingkirkan kembali telapak tangannya, lalu berkata, Koh Hong, sebelumnya kau sudah tahu bila aku tidak berniat membunuhmu, maka kau bersikap begini tenang dan bernyali apa maksud perkataanmu itu ketika di hutan depan kuil, bukankah kau telah mendengar banyak rahasia perkumpulan kami mendengar itu, Bong Tianggak menjadi terkejut, pikirnya, kalau begitu dia sudah tahu aku sudah menyadap pembicaraannya dari dalam hutan. Jadi kematian Logi, pelindung Sam Kau Chu adalah gara-gara perbuatanku sementara itu Jip Kau Chu telah berkata lagi sambil tersenyum, kalau kau sudah mendengar sebagian besar rahasia kami, maka sekarang hanya ada dua jalan yang bisa kau pilih, pertama adalah jalan kematian, sedang kedua adalah masuk menjadi anggota Put GWA Chin Kau. Asal kau bersedia, aku dapat memberi kedudukan sebagai seorang Kau Chu, kau mengundang aku masuk menjadi anggota Put GWA Chin Kau, apakah kau tidak khawatir aku akan menyusahkan dirimu? Apa maksudmu kau belum tentu tahu riwayat hidupku dan lagi setelah menjadi anggota perkumpulan, belum tentu aku setiap pada perkumpulan dengan tulus hati, apalagi menyuruh aku mencapai Put GWA, tanpa aku Jip Kau Chu manggut-manggut, benar, kalau begitu kau hanya ingin menempuh jalan kematian kembali Bong Tian Gak tersenyum, dari dulu hingga kini tiada seorang pun yang bisa lolos dari kematian, apa yang ku takuti? Cuma, cuma kenapa aku tak akan mati muda? Sahut Bong Tian Gak dengan sinar mati mencorong tajam. Mendadak Jip Kau Chu menatap wajah Bong Tian Gak lekat-lekat. Bong Tian Gak tertegun, lalu berpikir, mungkinkah dia akan turun tangan keji kepadaku? Maka secara diam-diam dia lantas menghimpun tenaga dalamnya untuk bersiap. Lewat setengah jam kemudian, terdengar Jip Kau Chu berkata lagi dengan suara hambar, hampir saja aku kena kau kelabui, rupanya wajahmu telah kau ubah dengan obat penyamar, kalau begitu Kau Hang pun bukan namamu yang sebenarnya Bong Tian Gak merasa perempuan ini lihai sekali, padahal obat penyaruan yang kugunakan merupakan obat paling baik. Di dunia, malah penyaruan ku amat sempurna, buktinya ku Lohosyo dan Toa Suheng serta para jago tiada yang tahu, tak nyana dia berhasil mengetahui sekali pandang saja, Jip Kau Chu berkata, sebenarnya kau telah melakukan perbuatan apa yang malu diketahui orang hingga tak berani memperlihatkan raut wajah aslimu bukankah Jip Kau Chu pun demikian Jip Kau Chu tertegun, lalu serunya, tapi aku tidak menyaru walaupun kau tak menyaru, tapi gerak-gerikmu sangat rahasia, tanpa nama, tanpa asal-usul, bukankah kau pun sudah melakukan suatu perbuatan yang takut diketahui orang siapa bilang aku tak punya nama teriak Jip Kau Chu gusar. Kalau begitu siapa namamu kau tidak berhak mengetahui namaku, mendadak bongtian gak menunjukkan wajah serius, katanya, apa nama ilmu pukulanmu buat apa kau menanyakan soal ini aku hendak mengobati luka Tus Yauhau, mendengar itu, Jip Kau Chu tertawa terkekeh-kekeh, kau anggap setelah mengetahui ilmu pukulanku, maka nyawa Tus Yauhau bisa diselamatkan. Hehehe, kalau begitu ku beritahu kepadamu apa namanya kembali bongtian gak bertanya dengan cemas. Itulah pukulan Jian Yang Chiang, pukulan cacat, salah satu juls dari ilmu Sohli Jian Yang Sin Kang. Sohli Jian Yang Sin Kang, seru bongtian gak terkejut. Dengan wajah berubah hebat dia melompat bangun, kemudian bagaikan burung walet menembusi jendela, dia lantas berlalu. Bongtian gak tidak menunjukkan pertanda hendak berlalu, ditambah pula gerakan tubuhnya kelewat cepat, dalam waktu singkat bayangan tubuhnya tahu-tahu sudah lenyap. Jip Kau Chu yang menyaksikan kejadian itu tertegur dan duduk melongot, seperti merasa kehilangan sesuatu dia duduk dengan wajah bingung. Sementara itu bongtian gak dengan suatu gerakan yang amat cepat telah meninggalkan loteng itu, dia segera mengembangkan ilmu meringankan tubuhnya keluar kota Kai Hong langsung menuju ke pinggir kota. Malam sudah semakin kelam, tengah malam pun sudah menjelang tiba, di tengah keheningan yang mencekam terasa suatu kemistriusan yang menyeramkan. Dengan hati risau dan gelisah bongtian gak menuju tempat persembunyian tusiao hau, siapa tahu suasana di sekeliling tempat itu sangat hening dan tak nampak bayangan orang pun. Dengan kening berkerut dan sorot metel, tajam, bongtian gak memandang sekejap sekeliling tempat itu. Angin malam berhembus menggoyang rumput dan dedaunan, kecuali bunyi jangkrik dan binatang kecil, suasana di situ amat hening hingga terasa menakutkan, ternyata tak nampak bayangan tusiao hau. Bongtian gak menjadi amat gelisah, segera teriaknya, Tuheng. Di mana kau ia berteriak berulang kali, tapi malam tetap hening, tiada jawaban. Bongtian gak tahu tusiao hau sudah menderita luka sangat parah, mustahil dia bisa meninggalkan tempat itu, maka dia mulai berjalan mengelilingi tempat itu melakukan pencarian dengan seksama. Aneh. Sudah beberapa kali dia melakukan pencarian, tapi tetap tak nampak bayangan tusiao hau. Jangan-jangan dia sudah ditolong orang tapi siapakah yang menolongnya. Bongtian gak memeras otak memikirkan ini. Pencarian pun kembali dilakukan ke sekeliling tempat itu. Akhirnya di atas sebuah batu cadas di pinggir jalan, Bongtian gak menemukan sesosok bayangan sedang duduk bersila di sana. Dengan dua kali lompat saja Bongtian gak sudah mencapai depan batu cadas itu. Ternyata adalah Hwasyo tua berbaju abu-abu, sepasang kakinya tertekuk mementuk sikap bersila, di atas lututnya terletak sebuah hutim, sedang di atas dadanya tergantung seuntai tasbih. Waktu itu si Hwasyo duduk sambil memejamkan mat terapat-rapat, tubuhnya sama sekali tidak bergerak. Sesudah melihat jelas raut wajah Hwasyo tua itu, Bongtian gak mefembatin, ah, Kulo Sinceng, ternyata Hwasyo tua yang duduk di atas batu cadas itu adalah Kulo Hwasyo dari Xiao Limpei. Dia menjadi teringat peringatan tu Xiao Hao, Kulo Hwasyo telah menurunkan perintah untuk membunuhmu. Dengan terkesiap dan tanpa mengucap sepatah katapun, Bongtian gak segera membalikan badan dan berlalu dari situ. Omi Tohut. Harap si Chu tunggu sebentar, suara sapaan lembut berkumandang. Bongtian gak membalikan badan dengan kecepatan bagaikan kilat. Tampak mencorong sinar lembut dari balik matu Hwasyo tua itu, meski lembut tapi tajam sekali hingga menggetarkan perasaan orang. Sinceng ada petunjuk apa tanya Bongtian gak dengan suara nyaring. Hwasyo tua itu tetap duduk di atas batu cadas tanpa bergerak, tapi wajahnya agak bergetar, ujarnya, Si Chu, usiamu masih muda, tapi tenaga dalammu sudah sampai puncak kesempurnaan. Tolong tanya, Xiao Hiap berasal dari perguruan mana Bongtian gak tertegun, kemudian jawabnya, Tai Su, maaf bila wampu mempunyai kesulitan yang tak dapat diutarakan. Hwasyo tua itu termenung sebentar, lalu sambil mengelus jenggot putihnya dia bertanya lagi, Si Chu, apakah kau sedang mencari Tu Siow Hiap dari Kei Pang Bongtian gak mengangguk, tolong tanya apa Tai Su melihat jejaknya Tu Siow Hiap telah menderita luka yang cukup parah, nyawanya dalam keadaan gawat. Lolap telah memerintahkan dua orang muridku untuk mengirimnya ke suatu tempat yang tenang guna memperoleh perawatan dan pengobatan yang diperlukan, mendengar perkataan itu, Bongtian gak merasa agak lega, buru-buru dia bertanya lagi, tolong tanya, apakah luka yang diderita Tu Siow Hiap makin parah? Ketika Lolap menemukannya, dia sudah pingsan, nyawanya berada di ujung tanduk. Si Chu, dapatkah kau terangkan Tu Siow Hiap terluka oleh pukulan apa Bongtian gak menghela nafas panjang, dia terkena pukulan Jit Kau Chu, A.I. Mungkin luka itu sukar untuk disembuhkan mendengar perkataan itu, para Si Hu Siow berubah hebat. Kalau begitu, Tu Siow Hiap telah terkena pukulan Jian Yang Chiang dari Soh Lijian Yang Sin Kang dengan terkesiap Bongtian gak segera berpikir, sungguh lihai sekali Hu Siow ini, ternyata dia pun mengetahui tentang ilmu Soh Lijian Yang Sin Kang, Mungkinkah dia sudah bertemu dengan Jit Kau Chu berpikir demikian, sahutnya kemudian sambil menghela nafas, benar, Tu Siow Hiap memang terkena pukulan Jian Yang Chiang dari Jit Kau Chu mendengar ucapan itu, tiba-tiba mencorong tajam Matu Ho Siow tua itu, ia menatap wajah Bongtian gak lekat-lekat, kemudian bertanya pula, Si Chu, dari mana kau bisa mengetahui ilmu pukulan Jian Yang Chiang Wampu mengetahui hal ini dari mulut Jit. Kau Chu sendiri, rasa kaget dan tercengang segera menghias wajah Ho Siow tua itu, segera tegurnya dengan suara dalam, Si Chu, sebenarnya siapa kau Bongtian gak menghela nafas panjang, Tai Su, tidak usah menaruh curiga terhadap Wampu Wal, aku bukan anggota pot GW A Chin Kau Ho Siow tua itu semakin terperanjat, kembali dia berkata, Si Chu, agaknya kau telah mengetahui banyak rahasia, dari sembilan partai persilatan dewasa ini, kecuali lolap seorang. Boleh dibilang tidak banyak orang yang mengetahui pot GW A Chin Kau sampai di situ, Kau Lo Ho Siow berhenti sejenak, seolah termenung beberapa saat, dia pun melanjutkan, Si Chu, kau enggak menyebut nama perguruanmu, tapi bersedia menyebutkan namamu bukan Bongtian gak tertegun, lalu sahutnya, aku bernama Ko Hong, buat apa Sin Cheng mesti menaruh prasangka jelek kepadaku terlintas cahaya tajam dari balik Mat Ho Ho Siow tua itu, tiba-tiba dia berkata, Sian Jai, Sian Jai, lolap baru pertama kali ini berjumpa dengan Si Chu, sebelum malam ini kita tak pernah berjumpa, mengapa lolap mesti berprasangka buruk terhadap Si Chu? Tapi setiap ucapan Si Chu justru merupakan rahasia yang sedang diselidiki semua umat persilatan, apakah hal ini tak membuat lolap terperanjat ucapan itu membuat Bongtian gak tertegun, serunya kemudian dengan wajah tercengang, Sin Cheng, mengapa kau mengatakan malam ini adalah perjumpaan kita yang pertama kali secara tiba-tiba saja Bongtian gak merasa apa yang diucapkan Ku Lo Ho Siow? malam ini terdapat banyak keanehan, tindak tanduk maupun gerak-geriknya berbeda dengan tempoh hari. Mungkinkah dia bukanku Lo Ho Siow pendeta agung dari Si Au Lim Si? Omi Tawut, Si Chu, apakah kau tahu siapakah lo ceng tanya Ho Siow tua itu tiba-tiba? Bongtian gak tertegun. Wampu justru ingin menanyakan nama Sin Cheng serunya cepat. Bongtian gak tidak percaya kalau matanya telah salah melihat orang, meski dia dan Ku Lo Ho Siow hanya bersuah. Secara sepintas saja, jika berjumpa kembali pada waktu yang sangat lama, bisa saja kekeliruan itu terjadi. Tetapi dia baru saja berpisah dengan Ku Lo Ho Siow pagi ini, lagi pula raut wajah pendeta itu sekalipun dia diharuskan melukis dengan metel, terpejam pun, pemuda itu sanggup melakukannya, bagaimana mungkin bisa keliru. Ho Siow tua ini sudah jelas adalah Ku Lo Ho Siow dari Siow Lim Pei. Tatkala Ho Siow tua itu menyaksikan paras muka Bongtian gak berubah tak menentu, pelan-pelan dia berkata, Lolap adalah Ku Lo dari Siow Lim si, benar. Kau memang Ku Lo Ho Siow dari Siow Lim si pekek Bongtian gak dalam hati. Sementara itu Ho Siow tua itu telah melanjutkan kembali kata-katanya setelah berhenti sejenak, sejak delapan tahun lalu, Pin Cheng selalu menutup diri di dalam kuil Siow Lim si, baru belakangan ini Pin Cheng menyelesaikan semediku dan buru-buru menuju ke Kei Hong, sampai di sini pun paling baru beberapa jam lalu, Mengapa Lolap tak boleh mengatakan pertemuanku dengan Si Chu pada malam ini adalah pertemuan kita yang pertama kali benak Bongtian gak mendengung keras sesudah mendengar ucapan itu, pikirnya, aneh, mengapa bisa muncul dua orang Ku Lo Siow Lim Cheng? Yang satu sudah tiba di gedung Bulim Beng Cu sejak tiga hari berselang, sedang yang lain baru tiba di Kei Hong pada malam ini, padahal raut wajah mereka berdua persis seperti pinang di belah dua, lantas yang manakah baru Ku Lo Siow Lim Cheng yang asli benar-benar merupakan suatu peristiwa besar, munculnya Ku Lo Siow Lim Cheng ganda menandakan pula betapa berbahayanya situasi dalam bulim dewasa ini.